Anak-anak dan saudara-saudari, Tuhan bersamamu dan bersama Rom, inilah Injil Suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba, yang membacak tanah, atau mengembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga engkau. Apabila engkau telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah engkau berkata, kami ini hamba-hamba yang tak berguna, kami hanya melakukan hal yang harus kami lakukan. Anak-anak dan saudara-saudariku, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku, jujur ya, kalau misal anak itu berhari-hari enggak bisa tidur ya, harus omong apa ya untuk anak-anak ini? Apalagi temanya berat sekali ya, imanku tumbuh dalam pelayanan. Membayangkan anak dan pelayanan itu rasanya kok jauh sekali ya, tidak jauh sebenarnya, dekat sekali. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah film animasi yang nanti bapak-bapak dan ibu bersama dengan anak-anak silahkan nonton, ada di Youtube. Judulnya adalah Life is Great. Hidup ini agung, istimewa, luar biasa. Kisahnya adalah sebuah keluarga muda dengan seorang adik kecil perempuan, anak tunggal, dan ada tragedi dalam keluarga itu, yaitu suami dari ibu itu wafat tiba-tiba. Dan film animasi itu menggambarkan kesedihan dari ibu itu termasuk kesedihan putri tunggalnya. Nah, putri tunggalnya itu di tengah-tengah suasana duga itu menghadap kecermin. Dan dia melihat kok wajah saya sedih sekali ya. Dan kemudian dia ingat pengalaman akan ayahnya, akan papanya. Mereka main bareng, dan dia melihat ada paras full senyum pada ayahnya. Dan anak ini, mengapa saya tidak membagikan full senyum saya kepada mama saya yang sedang berduka. Pengalaman kehilangan suami, kehilangan sandaran ekonomi, itu membuat hidup ibu itu, kalau dalam bahasa Jawa itu, perau pane peteng. Membuat hidup itu kehilangan sukacitanya. Digambarkan dalam film animasi itu, keluarga itu berpindah dari rumah mereka, karena tidak bisa lagi mengongkosi biaya rumah yang besar itu. Lalu mereka pindah ke sebuah kontraan yang lebih kecil. Dan wajah ibunya, hampir sepanjang film itu digambarkan penuh dengan kedugaan. Sementara anaknya ini berusaha menemukan ada sesuatu yang pantas kita jadikan full senyum dalam hidup kita. Ketika ibunya itu melihat ada banyak tagian, tagian listrik, tagian air, dan banyak tagian lain. Anaknya itu membuat kapal terbang kecil dari kertas, dan menerbangkannya kepada ibunya. Dan itu membawa senyum pada ibunya. Dan pada sebuah malam, anak itu mendengar bahwa ibunya ini sedang menangis, karena meratapi kehilangan suami terkasihnya. Dan anak itu mengambil boneka yang tertinggal di rumah sewa itu. Dan dia menjadikan rumah itu seperti sebuah panggung. Memperlihatkan boneka itu tersenyum pada ibunya. Dan kemudian, biasanya kan dalam banyak film animasi ya, ibunya itu yang menghibur anaknya agar tidak larut dalam kedukaan. Dalam film itu dibalik, anak itu mendekati ibunya. Meletakkan tangannya pada pundak ibunya. Dan menghibur ibunya. Dan pada momen ketika tangan anak itu ada di pundak ibunya. Dalam film digambarkan, suami dan ayah dari anak itu ada di tengah dua orang yang sedang berdoa itu. Saudara dan saudariku, Kalau kita membayangkan pelayanan anak, Wah tadi istimewa sekali ya. Wah gimana sih kok lektornya kecepatan baca, bacaan kedua. Ini contoh yang paling keren ya. Ini pendampingnya sudah mau memberikan tanda-tanda ya. Jangan omong dulu ya. Saya bilang gak usah terus saja ya. Apakah ekaristi kita menjadi berkurang? Karena kita lewat lagu tanggapan sabda Allah. Tidak juga ya. Karena apa yang kurang pada kita disempurnakan oleh Allah. Saudara dan saudariku, Kalau kita melihat pelayanan anak, Apa yang kita bayangkan? Sayangnya gereja kita itu melihat orang muda saja sebagai masa depan gereja ya. Itu kuno banget. Dan Paus Franciscus mengundang kita untuk melihat orang muda, remaja, anak. Itu tidak setengah anggota gereja. Mereka adalah anggota penuh gereja. Maka pelayanan anak ini tidak cadangan. Pelayanan anak ini penuh untuk gereja. Karena hati anak-anak itu ada di hati gereja. Nah sekarang kita ngobrol saja ya sama anak-anak ya. Tadi anak yang dikira salah membaca, kesini dong. Ya. Oke. Jangan tegang Dik. Romo jadi ikut grogi loh kalau kamu tegang ya. Tadi kamu merasa orang umat melihat kamu salah enggak sih Dik? Iya. Grogi enggak? Iya. Oke. Sebelum ini adik pernah melayani apa sih? Entah di sekolah, atau di rumah, atau di gereja. Pernah baca enggak? Pernah, ya. Oke. Cek, cek. Yaudah pakai ini aja. Kalau melayani di gereja, senang banget? Atau biasa aja? Atau gimana? Senang. Senang. Senangnya karena apa? Ini enaknya misa anak ya. Romonya sering dibuat mati gaya ya oleh anak-anak. Yaudah, saya kira diamnya anak ini sudah berbicara banyak. Mari kita berikan aplaus untuk anak. Silahkan duduk. Saudara dan saudariku, pelayanan anak barangkali tidak sebesar yang kita bayangkan. Tetapi, pelayanan anak selalu punya tempat dalam hati gereja. Maka ikaristi anak seperti pagi hari ini adalah undangan terutama bagi gereja agar kita selalu menempatkan anak dalam hatinya. Dan terutama juga nanti dengan keluarga-keluarga, gereja yang tidak bisa berduka bersama keluarga-keluarga yang sedang ada dalam penderitaan. Gereja itu tidak dapat menjadi bapak dan ibu untuk anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!